Memasuki minggu kedua puasa di bulan Ramadan, para santriwati di SMP Darutauhid, Bandung, sudah bangun sejak pukul 3 pagi untuk santap sahur bersama. Menuhi dengan santap sahur yang disajikan pengelola pesantren pun setiap harinya berbeda-beda. Namun yang terpenting memenuhi gizi para santriwati. Suara pukulan galon kosong dan nyanyian santriwati memecah kesunyian saat sedang membangunkan para santriwati lain di SMP Darutauhid, Putri, Bandung agar segera bersiap melaksanakan sahur di minggu kedua Ramadan ini. Setelah para santriwati bangun, mereka melakukan sholat tahajud berjamaah di aula sebelum melaksanakan sahur bersama. Iya, jadi tadi setelah melaksanakan sholat tahajud berjamaah, sekarang kita lagi siap-siap untuk ngambil makan sahur. Nah, alat makannya juga sudah siap. Ini aku ada di deretan kelas 9. Aku juga kelas 9. Iya enggak? Kebersamaan menjalankan sahur kali ini dirasa menyenangkan bagi para santriwati yang saat ini menjalankan ibadah puasa di pondok pesantren. Tahun kemarin juga kan aku enggak ikut, jadi yang enggak apa-apa sekalian aja nambah pengalaman. Terus itu ternyata kalau puasa di asrama itu gini ya, gitu. Tapi seru kok, jadi kayak kita bareng teman-teman, ada musrifah, ada ustaz-ustazahnya. Jadi ini seru banget, gitu. Pokoknya itu kita lebih jadi kebersamaannya, lebih erat. Pokoknya dari sahur sampai kita, apa namanya, dari sahur sampai kita buka puasa itu benar-benar bareng. Jadi erat banget, gitu. Sedihnya itu kayak pertama kali enggak bareng keluarga kan, jadi kayak rasa beda aja, gitu kan. Tiba-tiba bangun-bangun tuh suasananya tuh suasana asrama, gitu kan. Tapi kalau senangnya tuh kayak ternyata kegiatan puasa di bulan Ramadan di asrama tuh lebih seru, gitu. Jadi lebih punya kesibukan sendiri kan, jadi enggak apa, enggak ngerasa, aduh lapar, aduh lapar, enggak kayak gitu. Pondok pesantren khusus putri tingkat SMP yang berada di Geger, Kalong, Girang, Bandung ini diisi oleh 307 siswi dari mulai kelas 7 hingga kelas 9. Menu hidangan santap sahur yang disajikan pengelola pesantren untuk para santri setiap harinya berbeda-beda, namun yang terpenting memenuhi gizi para santriwati. Makan berkah itu adalah jadi amal soleh, yang syaratnya ada dua. Satu niatnya makan itu harus benar, berarti yang kedua adalah caranya. Caranya juga sebenarnya salah satu caranya adalah tidak makan berlebihan. Itu kalau para santri mau, ya mewah, itu tidak makan berlebihan diusahakan setiap harinya, itu tidak makan berlebihan. Supaya kenapa tadi keberkahan ilmunya dapat. Ya para santri bisa belajarnya lebih fokus belajar untuk meraih ilmu. Tapi tadi ya bukan berarti kurang, tapi pas, cukup, gitu. Setelah melaksanakan sahur, para santri bersiap untuk menuju Masjid Darutauhid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya Alhamdulillah, tadi setelah melaksanakan sahur ya, sekarang kita dalam perjalanan dari asrama menuju masjid untuk mendengarkan kajian dari Aagim yang ada setiap hari, Kamis dan Jumat. Setelah itu nanti kita salat subuh berjamaah di sana. Mita Hadayani, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.